Selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik Sekarang kita memasuki bagian kedua dari bab ini Yaitu kita memasuki distribusi bivariate continue Kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas distribusi bivariate diskret Sekarang kita akan membahas bagaimana definisinya untuk Distribusi kontin untuk variable continue Untuk random variable continue Mungkin terlihat sama ya untuk distribusi bivariate continue dari yang bidiskret Namun bedanya dia disini saat menghitung luasnya itu menggunakan integral Dan tentunya X dan Y adalah random variable continue Dan untuk fungsinya sendiri itu melambangkan probability density function Melambangkan density function untuk daerah A pada bidang X, Y Nah distribusi marginalnya untuk X dan Y sendiri-sendiri adalah Kita integralkan saja fungsi distribusi bivariate continue kita Terhadap Y untuk marginal X dan terhadap X untuk marginal Y Integral dari negatif T hingga sampai T hingga FXY DY Lalu untuk HY itu sama dengan integral dari negatif T hingga FXY DY Min dan variansinya juga sama ya Dihitung X dan X dihitung dari X itu adalah integral untuk seluruh daerah X XGX DX Atau X dikali distribusi marginalnya DX Atau ya kita integralkan XFXY Dalam daerah definisinya ya DA Dan untuk variansinya itu sama dengan integral pada daerah definisinya X negatif mu X kuadrat atau X dikurangi min dikuadratkan Dikali FXY DA Atau dikali dengan distribusi probabilitas gabungannya Nah untuk distribusi probabilitas bersyaratnya juga FXY given X known Itu adalah sama dengan Distribusi gabungannya dibagi dengan distribusi marginal Yang sudah diketahuinya itu FXY per GX Langsung masuk ke contoh saja Nah ini ada satu lagi independensi juga sama ya masih Kalau X dan Y ini random variable continue Dengan fungsi bivariate FXY dan distribusi marginalnya Maka kita bisa sebut dia sebagai independen Jika dan hanya jika Distribusi bivariate itu adalah sama dengan perkalian dari kedua distribusi marginalnya Nah contohnya Kita tinjau lagi kasus tender Antara perusahaan PT ABC dan PTXYZ ya Kita ulang lagi Sebuah perusahaan bank berkelas dunia Mengadakan tender untuk vendor yang bisa menyediakan core banking system Nah yang lolos seleksi administratif itu hanya ada dua vendor Yaitu ABC dan XYZ Nah kriteria pemilihan vendor ini didasarkan pada penjalan teknis Pada penjalan teknis dan harga dengan rumus nilai akhir Ini biasanya disepakati di awal ya Yaitu nilai akhir sama dengan 60% nilai teknis ditambah 40% nilai harga Tentunya yang dipilih adalah memiliki nilai tertinggi Nah nilai teknis PT ABC ini adalah 90% PTXJZ itu 80% Nah disinilah masuk Eksperimen kita yaitu Saat vendor itu mengejukan harga Keduanya itu tidak mengetahui satu sama lain ya Atau dalam kata lain Harganya itu dipasang dalam sampul tertutup Nah harga tertingginya adalah 40 miliar Itu estimasi dari owner Atau disebut HPS ya Sehingga nilai harga yang ditentukan adalah sebagai berikut Nilai harga itu tersendahkan 40 miliar Dikurangi harga yang diajukan Dibagi 40 miliar dikali 100 Nah biasanya patokannya itu Kalau diproyek itu misalkan orang ambil 80% HPS 70% HPS gitu ya Harganya misalkan Untuk core banking system ini ditakar 40 miliar Maka vendor A Misalkan menawarkan 30 miliar gitu Jadi ada tawar-menawar harga disini Jadi yang Kalau kita lihat dari rumusnya Semakin Kecil harga yang diajukan Maka nilai harganya semakin tinggi Sesuai ya Jadi semakin murah Maka nilainya dia semakin tinggi Cocok ya Nah disini kita pakai Asumsi paling sederhana Misalkan kita definisikan dulu random variable kita Seperti biasa Yaitu ada 2 X dan Y Itu melambangkan harga yang diajukan PT ABC Dan PT XJZ Nah disini kita asumsikan Bahwa X dan Y ini adalah Terdistribusi seragam Atau uniform Atau equally likely ya Dari antara 0 sampai 40 miliar Pada kenyataannya distribusi Harga proyek ini Tidak seragam ya Nanti kita lihat dari History Misalkan PT ABC itu sudah Misalkan melakukan 100 kali tender Nanti kelihatan dia HPS gitu ya Dari 0 sampai 1 Nah dia banyaknya Melakukan Mengambil berapa persen HPS gitu Tapi disini kita asumsikan Seragam ya Maka dari itu bisa kita Definisikan GX Distribusi marginal X adalah 1 per 40 Dan distribusi marginal Y adalah 1 per 40 juga ya Dalam satuannya disini Kita hitung Dalam miliar ya Satuannya Nah karena kita tahu Dia Diajukan dalam sampul tertutup Maka sudah sewajarnya PT ABC dan XJZ ini Gak ada Kong kali kong harga ya Maka distribusi probabilisasi Terbentuk itu independen Kita dapatkan FXJ itu sama dengan GXHY GX kali HY Itu sama dengan 1 per 40 Kali 1 per 40 Atau sama dengan 1 per 1600 Untuk minnya Kalau kita ingin hitung UX yaitu 20 Dan MUY juga 20 Untuk Equally likely kan Kalau kita hitung secara cepat B kurangi A Dibagi 2 Batas atas kurangi batas bawah Dibagi 2 Atau ini cara menghitung Definisinya ya Juga cocok ya 20 Nah ini daerah Definisinya A ya Untuk nilai J Itu yang diajukan PT XJZ itu dari 0 sampai 40 Dan yang Dan yang X Juga dari 0 Sampai 40 ya Batasnya ini Jadi gak mungkin Yaitu memberikan 50 M Sudah pasti ditolak Karena di atas HPS Begitu juga X Gak mungkin memberikan Nilai kontrak Di atas 40 Miliar ya Menawarnya Karena Yaitu di atas HPS Juga Nah disini Kita lihat Kejadian kita Kita tertarik Pada kejadian PT ABC Memenangkan tender Yaitu Saat nilai Akhirnya itu Di atas Nilai PT XJZ Kita hitung Dengan rumus yang tadi Nilai ABC Itu di atas Nilai XJZ Ini syarat kita Kita turunkan Nilai ABC Dengan rumus Dengan rumus Perhitungan Nilai Didapat 94 Kurangi X Kita hitung juga Untuk XJZ Didapat 88 Kurangi Y Sehingga Selanjutnya Kita selesaikan Pertidak Kesamaan di atas 94 Kurangi X Itu lebih besar 88 Kurangi Y Atau Dalam kata lain Selisih harga X kurangi Y Itu harus Kurang dari 6 Jadi ABC Dan XYZ Misalkan XYZ itu Mengajukan harga 30 Maka PT ABC Menang Kalau Selisih harganya Kurang dari 6 Saat ABC Mengajukan Kurang dari 36 Seperti itu Ya Karena Nilai ABC Lebih tinggi Maka Tentunya Dia bisa Mengajukan Harga Lebih tinggi Juga Make sense Ya Nah Kalau kita hitung Kejadian PT ABC Mengenangkan Tender Adalah Harga Yang diajukan PT ABC Itu tidak Lebih 6 Miliar Dari PT XJZ Nah Kita tulis Probability X Kurangi Y Lebih kecil Dari 6 Itu sama Dengan Nah kita ingat Lagi Pelajaran Kalkulus Kita ya Kita integralkan Dari 0 sampai 6 0 sampai 40 1 per 1600 DYDX Tambah Dari 6 sampai 40 Nah batasnya Disini X kurangi 6 Sampai 40 Ya Jadi kalau yang pertama Itu Kalau PT ABC Mengeluarkan uang 0 sampai 6 Mengajukan 0 sampai 6 Sudah pasti dia menang Sedangkan yang ini Kalau dia diatas 6 Maka Y nya itu Batas bawahnya itu 0 PT XJZ itu Batas bawahnya 0 Dan seterusnya Kita hitung Didapat hasil Hasil akhirnya adalah 0,63875 Nah ini kalau kita lihat Daerahnya PT ABC menang tender ya Saat 0 sampai 6 miliar PT ABC bisa mengajukan Pasti menang ya Kalau dia mengajukan 0 sampai 6 miliar Nah kalau dia mengajukan Di atas 6 miliar Maka saat kejadian Y nya itu Menawar Di zona ini Misalkan X nya 20 Maka kejadian Y dia menawar Di 14 miliar Ke bawah Itu PT ABC Kalah gitu ya Ingat ya PT ABC Ini XJZ Seperti itu Terima kasih Terima kasih.